Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas semoga sehat selalu ini Honda Frey R3 ini kita service shop breaker ini kita mulai cara untuk bongkar awal ya teman-teman jadi untuk kita bongkar awal itu kayak gini harus pelan-pelan harus pelan-pelan nih tariat alatnya kayak gini Hai alatnya Pak pakai gini kita pakai pelan-pelan usahakan silnya jangan kena sama alatnya tadi nanti kalau saya asnya sobek silnya sobek berat bersama asnya jangan sampai ya 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 pelan-pelan sampai awalnya kayak gini itu harus kita buka dulu pelan-pelan kayak gini ya teman-teman awalnya kayak gini kita bongkar pakai alat lagi sampai lurus kayak gini ini baru kita bongkar ayo kita bongkar mas nah ini tadi kan shop bagernya enggak bocor jadi hasilnya ini enggak perlu ganti kecuali kalau shop bagernya bocor itu sealnya harus kita ganti misalnya ini seal ori biasanya lebih awet kalau untuk teflonnya masih bagus biasanya ini acur kalau untuk teflonnya masih bagus kalau masih kita pakai ini nanti kita bersihin sama klub yang bawah sini nanti dibersihin juga nah klub yang ini klub yang ini nanti kita bersihin sama olinya nanti kita ganti untuk yang lebih kental lagi untuk hidrolisnya itu jadi nanti lebih ada tekanan lebih enak ribonnya juga terasa nanti ini posisi udah kita bongkar ini masih belum kita pegang sama sekali nah ini kita udah kita bersihin nah ini tinggal meraget nah ini ya ini untuk oli hidrolis ini muli yang baru 200ml ini muli yang bekas nah ini yang bekas tadi yuk kita masukin 200ml ke as rumbung tadi yang tepatnya klub yang keluar nah pas kita masukin kita tekan sampai bawah sampai bawah sampai bawah terus kita pasang 4 clapnya kita dicoba dulu gak mas? dicoba dulu jadi untuk waktu belum ada gas itu kita tekan ke bawah kita tarik itu agak agak berat nah oke kita pasang sealnya untuk kemasangan seal gak usah dilem ya teman-teman jadi biar gitu aja udah sangat rapet gak usah dikasih lem ini tinggal kita lempetnya ya mas ini diicamnya apa mas? ngelipat ngelipat tinggal kita ngelipat oke kita lipat kita lipat pelan-pelan jangan sampai terkena pada as sakit seber sepanjang ini bocor pelan-pelan oke ini sudah dilipot ini ini tinggal kita isi gas ini yang belum kita pungkar ini sudah kita pungkar oke ini kita proses pengisian gas jadi alatnya itu seperti itu untuk pengisian gas biar kondisi shockbacker bawah itu masih oli jadi biasanya sih ada yang dilubangin buat misi kabel-kabel kawan-kabel ini kita prosesnya seperti ini untuk pengisian gas pengisian angin untuk pengisian gas seperti ini ya ini ini tekanannya harus sesuai ini tekanannya harus sesuai kondisi sobatannya tadi gimana kita kita coba oke ya mantap jadi kita tekan naiknya juga harus pelan nggak boleh cepat kalau cepat ya nanti percuma nanti waktu dipelisi tidur waktu ayunan keatasnya sokok itu cepat ya nggak enak ini kan kita tekan pelan naiknya cuma pelan oke mantap nah ini video selanjutnya yang service shockbacker honda free tadi ya ini kita tes jalan keluhan untuk customer yang punya mobil ini kayak skop shockbacker mati jadi nggak nggak bisa ribbon shocknya keras ini kita mau coba jalan dulu mantap honda mampirnya masih enak nah di polisi tidur iya peramanan yuk Hai tes jalan dulu kalau untuk kaki-kaki mobil ini enggak ada masalah sih tadi saya waktu bongkar shopbaker sekalian kita cek untuk kondisi rex-dreps kaki-kaki pushing masih bagus dan engine mounting kanan tadi kayaknya habis diganti sama yang punya ini next time support support shopbaker support sobekernya tadi udah waktunya ganti tapi kan kalau untuk support dipakai dulu enggak masalah jadi yang penting soalnya udah bener untuk supportnya dipakai enggak masalah tapi kalau supportnya diganti shopbaker nya masih kayak tadi ya lebih sawet untuk support ini kan kalau sobekernya udah dipenerin enak supportnya kayak gitu bahwa udah homeless waktunya ganti tapi enggak diganti ya untuk sobekernya ya enggak masalah tetap enak tapi lebih baiknya lebih senyap lagi kalau support-shopnya diganti nantap ini kita mau coba dulu ke perumahan cari polisi tidur ya don tuh ya untuk yang mau konsultasi dulu cek nanti saya share ya untuk nomor atau tempat juga berada di mana nanti kita share untuk yang mau bongkar sendiri enggak masalah jadi untuk yang jauh ini bongkar sendiri udah dibongkar terus Hai bingung nanti bisa langsung jabri ke nomor yang berterang bisa konsultasi dulu ya Mas ya untuk yang mau Mas ini tolong di cekin saya udah saya cek ternyata penyakitnya Sobekwar ini penyakitnya Sobekermas nanti saya mau bongkar sendiri Mas di rumah boleh nanti kalau udah dibongkar di rumah mau tanya-tanya bisa langsung di Whatsapp posisi mobil ini cepat ya teman-teman ini udah dicapar sama yang punya tapi di press di press Mas untuk posisi pernya di press enggak dipotong ya enggak dipotong cuma di press jadi enak ya ini benar-benar ini masih enaknya ini ini lebih enak lagi supaya diganti supaya diganti ori apa kawi soalnya karet kalau bunda itu sekalian itu supportnya itu karet jadi kalau yang kawi itu biasanya sih karetnya keras apa kalau sepotnya ngori kelenturan karetnya bagus nah ini beli si tidur kita coba dulu tuh jadi di jalan keriting tadi gede 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 nah ini kan agak keras soalnya pernya dipres jadi untuk pernya itu mainnya nggak bisa longgar soalnya dipres jadi agak pendek kan mobilnya biar caper enak senyap itu masih ada lagi itu masih ada lagi itu masih apa itu harga tuh tutup hari ke penutupan bul masuk ini udah saya coba udah enak udah tinggal kasih yang customer saya untuk teman-teman jangan lupa subscribe share dan like Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam salam kuku hitam